Lihat aliran air ini, terbentang di sepanjang tebing Hmm, bagaimana bisa ada drainase air di atas tebing? Dan bagaimana cara orang Cina ini membuatnya? Kalau dipikir-pikir, air itu kan bergerak dari tempat tinggi ke daerah bawah Lah ini, ada aliran air di atas tebing Apakah ada sungai di atas tebing? Atau mata air yang besar? Hmm, tentu kalian sangat penasaran bukan? Jadi begini ceritanya Dahulu, ada seorang pria Cina tinggal di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pegunungan di Provinsi Guizhou, Cina Kondisi air di daerah itu begitu sangat mengkhawatirkan Hingga membuat pria bernama Huang Dafa menghabiskan waktu untuk mencari jalan keluarnya Demi air, pria Cina itu habiskan 36 tahun membelah tiga gunung untuk menggali kanal atau drainase air sepanjang 10 km Jadi, kanal air buatannya ini dibuat dengan membelah tiga buah gunung Huang Dafa, yang juga adalah seorang kepala desa, memulai proyek membelah tiga gunung pada tahun 1959 Dia butuh 36 tahun untuk menyelesaikan proyek kanal airnya Lalu, sebelum adanya saluran air itu, desa ini dilanda kekeringan Kekeringan merusak tanah sekitarnya Dan membuat penduduknya nyaris kekurangan air minum Dan hampir semua sumur itu kering Huang Dafa mulai meyakinkan warga desa Dia juga banyak melakukan hal ekstrim untuk memwujudkan niatnya itu Seperti mengikat dirinya di batang pohon Di pinggir tebing setinggi 300 meter Agar apa? Ya agar dapat mengamati tempat kerjanya Tapi Uniknya, banyak orang yang merasa takut mengikuti jejaknya Karena Huang Dafa dianggap gila Seiring waktu, penduduk desa membantunya Dengan menghabiskan waktu 10 tahun menggali terowongan sepanjang 100 meter Huang sadar bahwa meskipun tekad mereka kuat Namun pengetahuan tentang saluran air dan irigasi Mereka belum memilikinya Akhirnya Huang pun menghabiskan waktu beberapa tahun Belajar teknik sistem air di kota sebelah Dan akhirnya dia kembali ke desa pada awal 1990-an Lalu dia meminta warga desa untuk mencoba kembali usaha mereka Dan Akhirnya mereka berhasil Saat ini Desanya sudah berkembang berkat Kanal air yang sudah mereka bangun Selama 36 tahun itu Siapa yang bersungguh-sungguh Pasti akan berhasil Begitulah kata pepatah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!